Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Tak hanya kisah asmaranya, kehidupan pribadinya juga kerap menjadi perhatian publik. Baru-baru ini, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting bertemu dengan Zazkia Gotik saat perawatan di sebuah klinik kecantikan, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Pertemuan tersebut terekam dalam Instagram stories yang dibuat oleh gebetan Boy William itu. Ayu dan Gotik, dua pedandut tersebut dikenal bersahabat baik sejak dulu. Persahabatan itu masih terjalin erat sampai sekarang meskipun tak ada Julia Perez atau Juppe lagi. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id melalui Instagram Akeong Ayu Ting Ting 92, Ayu menyapa Gotik yang sedang maskeran. Dalam perjumpaan itu, Ayu menyoroti tingkah Gotik saat maskeran sebab sambil mengunya cemilan. Tuh makan aja coba lihat makan apaan sih wah, ujar Ayu. Tahu tarahu tarahu tarahu, sahut Gotik. Dokter pun menyoroti Gotik banyak makan sebab sedang menyusui buah hati. Ia bener nih emak-emak empasi, cetus Ayu. Dalam pertemuan itu, Ayu dan Gotik sama-sama sedang kreatmen di klinik pelangganan. Penyanyi dangdut Zazkia Gotik baru-baru ini bertemu Ayu Ting Ting kalah perawatan wajah. Meski masih bergaul dengan para artis, rupanya Zazkia Gotik masih menepi dari panggung musik. Ini terjadi setelah melahirkan anak kedua pada September tahun 2022 lalu. Sejauh ini, dia masih disibukkan dengan mengurus kedua buah hatinya dan belum bisa pergi keluar untuk bernyanyi. Apalagi diakui oleh Zazkia bahwa sang suami, Sirajudin Mahmud belum memberikan izin untuk kembali manggung. Belum? Aku masih sama anak-anak, belum bisa kerja dulu, belum bisa nyanyi dulu, ucap Zazkia Gotik di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Suami masih belum izinin karena masih harus sama anak-anak, lanjutnya. Zazkia mengakui bahwa selama ia memutuskan untuk menepi sesaat, tawaran untuk manggung sering berdatangan. Sembari tertawa Zazkia menyebut bahwa surat izin jalannya belum turun dari sang suami sehingga ia memilih tetap menepi. Ada, ada itu tawaran job, tutur Zazkia Gotik. Tapi surat jalan belum turun, sambungnya sembari tertawa. Menikah dengan Sirajudin Mahmud sejak 2020 lalu. Zazkia Gotik kini sudah dikaruniai dua anak yang berjarak dua tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!